Lebih dari setengah deforestasi hutan tropis gara-gara industri pertambangan dalam dua dekade terakhir terjadi di Indonesia, menurut sebuah studi baru. Stefan Giljum DKK menuliskannya dalam laporan studi terbaru mereka. Mereka tinjau data yang mencakup 26 negara tropis selama periode 19 tahun. Perluasan industri tambang disebut sebagai penyebab deforestasi besar-besaran. 3.264 km persegi hutan tropis hilang. 80% deforestasinya terjadi di empat negara utama. Di Indonesia, tambang batu bara di Kalimantan Timur meningkat karena permintaan dari Cina dan India. Di Brazil, kehancuran didorong dari pertambangan besi dan emas. Sementara di Ghana dan Suriname, penambangan emas dan bauksit yang jadi pangkal sebabnya. Stefan Giljum dalam analisisnya mendorong perlunya praktik amdal yang harus mencakup area yang lebih luas, lebih dari sebatas lokasi konsesi. Amdal jelas berhubungan dengan kualitas politik, regulasi, dan birokrasi. Makanya tidak salah, empat negara utama ini jika dilihat indeks demokrasinya memang punya skor dan ranking yang rendah. Selain itu, berbekal studi di Amazon, mengakui dan menegakkan hak milik kolektif masyarakat adat adalah cara paling efektif untuk cegah deforestasi. Terima kasih telah menonton!